Waduk Riaryo Jakarta Timur, luasnya 26 hektare. Nah, pada tahun 1950-an, daerah ini masih berparawa. Dan kemudian, pada masa Gubernur Bapak Ali Sadikin, Waduk dibangun untuk mengurangi genangan air dan banjir. Waduk Riaryo awalnya digunakan untuk berenang, mencuci, lahan bermain, hingga dilengkapi dengan sarana menonton layar tancap. Namun, seiring waktu, kondisi Waduk ini terus memburuk dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitar. Akhirnya, jadi indah seperti sekarang. Ayumi, pepohonan yang dendam dan dialasi hamparan rumput tuju. Kaman Waduk Riaryo yang diresmikan pada tahun 2013 ini terasa begitu asri, walaupun bisa menunggu pada saat tengah hari. Para pengunjung dapat bersantai dengan tiupan angin, yang sepoi-sepoi. Bersantai duduk dimanapun, mulai dari bangku-bangku taman, hingga merebahkan diri di hamparan rumput yang menghadap langsung ke Waduk. Cukup bersih dan airnya biru yang sangat luas. Terima kasih telah menonton! 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 Taman menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Taman menonton! Taman menonton! Terima kasih telah 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 menonton Inilah ya teman-teman Suasana di Waduk Yaryo Dengan pohon-pohon yang besar Dan angin yang sangat lembut Membuat suasana hati pun Ikut menjadi damai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton